Ramalan Jebaye tahun 2023 datangnya Sadrio Peninggit Berikut ini adalah tiga karakter dari sosok Sadrio Peninggit yang muncul di Ramalan Jebaye Dalam Ramalan Jebaye disebutkan bahwa Sadrio Peninggit ini Kelak akan memimpin Nusantara dan menyelamatkan negara Indonesia tercina ini Sadrio Peninggit ini diramalkan akan menjadi pengganti Presiden Jokowi pada 2024 Lantas seperti apa karakter dari sosok Sadrio Peninggit yang akan menjadi pengganti Presiden Jokowi Kelak Sosok Sadrio Peninggit ini disebut punya tiga karakter yang kuat dan tangguh Karakter tersebut tercermin dalam teori Sadrio Peninggit yang nantinya akan menjadi Presiden Indonesia Dalam Ramalan Jebaye mengandai Presiden Jokowi adalah seorang Sadrio Peninggit Mengenai pemimpin Indonesia, masyarakat mempercayai dengan istilah Noto Nogoro Kata Noto Nogoro saat ini dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi Presiden Digambarkan Sadrio Peninggit ini sama seperti Raja pada zaman dahulu Dikenal sebagai Raja yang adil yang muncul saat Indonesia mengalami keterburukan Sementara yang diramalkan sosok Sadrio Peninggit ini akan datang saat Indonesia mengalami banyak konflik, bencana alam, dan perekonomian yang buruk Sosok Sadrio Peninggit menurut Jebaye akan memiliki tiga karakter yang mewakili sifat seseorang Raja Seperti berikut Yang pertama, Sadrio Peninggit Sosok ini adalah seorang yang religius Dirinya akan selalu memindah petunjuk Tuhan Saat mengambil tindakan Sadrio Peninggit ini sangat jujur dan sangat terbuka kepada rakyatnya Saat menghadapi masalah yang diembahnya Bahkan, dirinya akan sangat adil, tegas, serta dan dapat menjaga amanah Yang kedua, Sadrio Peninggit Sosok Sadrio Peninggit juga diakini tidak akan merendahkan rakyatnya Dan dirinya akan berlaku adil, bijaksana, berjiwa, pemaaf, rendah diri, dan bertamai terhadap lawan politiknya Sosok ini juga sangat mengayomi dan merangkul masyarakat dengan tidak membuat batasan Antara rakyat dan dirinya Yang ketiga, Sadrio Rajo Sosok Sadrio Peninggit adalah sosok negarawan Yang tulus, merapaihkan dirinya untuk kemajuan bangsa dan negara Dirinya akan selalu mempentingkan rakyatnya Dibanding kepentingan pribadinya Bahkan, dia tidak akan sewenang-wenang dengan kekuasaannya Karakter itulah yang dipercaya akan menghentikan Presiden Jokowi sebagai Presiden Indonesia Sosok tersebut nantinya akan meneruskan ke pemimpinan nasional Selain itu, dalam ramalan Jepaya, Presiden Indonesia dirambalkan dalam kata Noto Negoro Yang mempunyai arti menata atau mengembangkan negara Selain sosok Sadrio Peninggit tersebut Memiliki tiga karakter di atas Nama sosok Presiden Juga terdapat dalam kata Noto Negoro Dalam kata tersebut, Presiden pertama Soekarno Mewakili dua huruf awal Yakmino Yang diambil dari dua huruf yang terakhir Yang kedua Suharto Memiliki dua huruf To Dan sosilo Bambang Yudhoyono Dan Jokowi Dodo Yang mempunyai nama kecil Mulyono Pewakili huruf No Dan Presiden yang akan menghentikan Jokowi Nanti diramalkan akan berakhiranku Itulah tiga karakter Sadrio Peninggit Yang akan menghentikan Presiden Jokowi Juga keterkaitannya dengan ramalan tentang kata Noto Negoro Selain itu, Maharaja Jepaya Adalah Raja Kediri Yang memperintah sekitar tahun 1135 sampai 1157 Nama kelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warilmeswara Madu Sudhana Awataran Indita Sudri Singa Paragra Rama Utungga Dewa Banyak ramalan Jayabaya Benar-benar menjadi kenyataan di era modern saat ini Dan saat ini Ramalan Jayabaya Tentang sosok Presiden Bangani Jokowi Kembali ramai diperbincangkan Ramalan Jayabaya Ada yang beranggapan dibuat Oleh Kerajaan Kediri Yang mengacu nama Jayabaya Sebagai pengasa kerajaan waktu itu Namun Ada lagi versi yang lebih muda Dibuat pada tahun 1800 Hingga masa yang lebih muda Sekitar tahun 1900 Nama bubunya Tetap mengacu nama Ramalan Jayabaya Pada tahun 2024 Indonesia Akan memilih Presiden pengganti Jokowi Tudu Atau Jokowi Karena undang-undang Mematasi hanya boleh dua kali Partai politik Dan berbagai macam kelompok Sudah mulai memunculkan jumlah figur Yang dihakkan untuk menjadi calon Presiden Sampai saat ini Belum satupun nama Yang merujuk dari semua partai politik Yang dilakukan saat ini Baru sebatas rata-rata respon publik Lantas siapakah pengganti Presiden Jokowi Di tahun 2023 mendatang Dan seperti apakah sosok Sadrio itu Dalam Ramalan Jayabaya Pengganti Presiden Jokowi Pada tahun 2024 Adalah seorang Sadrio Peningit Sosok Sadrio Peningit Sebagai pengganti Presiden Jokowi Tidak hanya di Ramalan Rongo Warsito Atau Jayabaya Menurut Ramalan Jayabaya Yang akan memimpin Indonesia tersebut Bernama Sadrio Peningit Dan dia adalah pemimpin Yang akan menyelamatkan Indonesia Serta mampu membawa bangsa ini menjadi maju Digambarkan Sadrio Peningit ini Sama seperti Raja pada zaman dahulu Dikenal sebagai Raja yang adil Yang muncul saat Indonesia mengalami keterburukan Peramalkan sosok Sadrio Peningit ini Akan datang saat Indonesia Mengalami banyak konflik bencana alam Dan perekonomianya yang terburuk Menurut Ramalan Jayabaya Sadrio Peningit akan memiliki tiga karakter Yang mewakili sifat seorang Raja Seperti berikut Sadrio Peningit Sosok ini adalah seorang yang religius Dirinya akan selalu meminta petunjuk Tuhan Saat akan mengambil tindakan Sadrio Peningit ini sangat jujur Dan sangat terbuka kepada rakyatnya Saat menghadapi masalah yang diambahnya Bahkan dirinya akan sangat adil Tegas Serta Dan dapat menjaga keamanan Yang kedua Sadrio Peningit ini juga diakini tidak akan merendahkan rakyatnya Dan dirinya akan berlaku adil Pijaksana Berjiwa pemaaf Rendah diri Dan berdamai terhadap lawan politiknya Sosok ini juga sangat mengayomi Dan merangkul masyarakat Dengan tidak membuat patasan Antara rakyat dan dirinya Yang ketiga Sadrio Rajo Sadrio Peningit adalah sosok negarawan Yang tulus merapikan dirinya Untuk kemajuan bangsa dan negara Dirinya akan selalu memandingkan rakyatnya Dibandingkan kepentingan pribadinya Bahkan Dia tidak akan semenang-menang Dengan kekuasaannya Isi ramalan Jepaya Ada berbagai hal terkait prediksi negara Indonesia Salah satunya Soal pemimpin negara Belanda Di tengah Jawa Dan kedatangan Jepang Tahun 1942 Sambah 1945 Dalam ramalan Jepaya Digambarkan kedatangan Jepang Sebagai seekor ayam kate Yang hanya seumur jagung Atau usianya pendek di Indonesia Atau sekitar 3 tahun Kemungkinan yang paling populer Soal siapa yang bakal Jadi pemimpin negara Indonesia Hingga muncul istilah Sadrio Peningit Soal pemimpin Indonesia Masyarakat mempercayai Dengan istilah Noto Nekoro Yang saat ini dipercaya Sebagai urutan nama-nama Yang pernah memimpin Indonesia Atau menjadi presiden Republik Indonesia Noto yang menata Dan Nekoro Atau negara Yang artinya negara Jadi pemimpin Indonesia Adalah orang yang akan menata Atau mengatur negara Indonesia ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton